Kondisi terkini kolong retensi kacang pedang, Rabu 1 November imbas dari hujan yang mulai mengguyur kota Pangkal Pinang menampakkan volume air yang mulai naik. Namun hamparan tanah akibat dari kekeringan yang melanda kota Pangkal Pinang masih terlihat di tengah-tengah kolong. Di sisi yang lain imbas dari hujan tersebut membuat hamparan tanah kering ditumbuhi tanaman hijau. Laili warga yang tinggal di sekitar tepi kolong mengungkapkan bahwa hujan yang mengguyur tersebut belum cukup untuk membuat debit air di kolong menjadi lebih dalam. Laili mengungkapkan hal seperti ini sudah biasa bahkan dalam tahun sebelumnya, kekeringannya berlangsung lebih lama. Selagi kita ini kemarau tadi, sama jenis lagi ya. Tapi waktu dia itu, hujan itu tidak bagus akhirnya. Kejajan kemarau. Kejajan kemarau? Oh, kalau ada kemarau itu tidak bagus akhirnya. Tidak tahu sih. Tidak tahu sih. Tidak tahu sih. Tidak tahu sih. Tapi agak pendulu. Dulu kan lebih lama ini kan baru 4 bulan. Men dulu kan 9 bulan. Jadi habis semua airnya dikeraturan atau bawa main-main. Seperti lapangan dolar. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.